Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 57 menit Dimana Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAUUSD Dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini Atau dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame 4 jam Anda perhatikan dari pergerakan pagi tadi hingga dengan sore hari ini Pergerakan dimana XAUUSD masih bergerak terbatas ya Rangenya sangat pendek sekali yaitu berkisaran 5,59 dolar Artinya sangat kecil sekali ya Dimana terlihat sekali pergerakan XAUUSD saat ini Menunggu rilis NFP nantinya Apakah hasilnya menunjukkan potensi Dimana pergerakan XAUUSD naik ataupun turun Tapi di tadi pagi sudah kita batasin Range daripada pergerakan yang saat ini berjalan Ini masih belum berhasil breakout ya Yaitu area level pesikologi bawah 1706,75 sampai dengan 1715,04 Masih bergerak di kisaran ini Dan belum ada perubahan yang cukup signifikan Artinya masih bergerak sideways ataupun konsolidasi Tinggal strategi nanti kita seperti apa Sekarang kita lihat dulu ya Kita turunkan di time frame 1 jam Oke di time frame 1 jam Terlihat sangat rapat ya Build up membentuk sebuah area konsolidasi Yang sangat rapat sekali Kita coba cari untuk melihat swing ya Pergerakan konsolidasi ini seperti apa Kita turunkan dulu sampai time frame M15 Untuk melihat swingnya Nah ini sudah terlihat jelas ya Swing dari pergerakan pagi tadi Hingga dengan sore hari ini Terlihat di mana pergerakan memang dari posisi pagi tadi Sampai dengan penutupan di candle 4 jam Itu range-nya sangat kecil ya Sangat terbatas Pergerakannya tidak ada perubahan Tapi semakin sore Menjelang sesi Eropa Pergerakan semakin melebar ya Anda bisa lihat dari posisi Ini ya dari posisi atas ini Sampai dengan posisi bawah Ini semakin lama semakin menjorok ke atas Kalau kita tarik dengan menggunakan garis trendline Yang posisi yang tadi pagi ya Ini membentuk pola yang ke atas ya Dan yang kedua yang di bawah Membentuk pola yang ke bawah Nah seperti ini Sampai posisinya memang terlihat jelas ya Bergerak konsolidasi Area tertingginya disini Dia tidak mampu breakout dia turun lagi Area disini dia tidak mampu breakout dia turun lagi Jadi kalau kita lihat Nantinya Besar kemungkinan disini Bakalan breakout setelah Release ya News NFP nantinya Besar kemungkinan nanti bergerak seperti ini dulu Sampai dia menunjukkan potensi Mana dulu yang akan di breakout Baik itu Area level psikologi atas Atau level psikologi bawah Jadi Saya ganti ini ya Anak pan aja Dan Sudah kita tentukan ya Target nanti naiknya sampai berapa Kalau kita ukur dari potensi low yang saat ini Ya dari sini kita tarik ke atas Sebentar tarik ke atas Ya kurang lebih akan mendekati area high monthly ya Ini sudah kita tuliskan targetnya Di area 1735 sampai dengan 1742 Itu kalau terjadi posisi kenaikan ya Kalau terjadi posisi penurunan Target kita sudah kita catat di kisaran 1680 ya Tadi kalau gak salah Dianalisa pagi Coba kita lihat lagi Kita turunkan sampai range 30 ya Mendekati 1680 ya Sampai dengan 1676 Tapi yang pasti akan bertahap Yaitu Pertama breakout dulu Di area level psikologi ya Ini yang menentukan kunci Daripada pergerakan nanti Baik kuat naik Atau kuat turun Pastikan dari dua level ini ya Level psikologi atas Dan level psikologi bawah Artinya jika nanti Daripada pergerakan XL USD ini Kalau sudah breakout Itu artinya ya Ini saya jelaskan lagi Kalau dia breakout atas Impulsive bullish Pastikan betul-betul harganya Bergerak Atau ditutup Close di atas 1715 Close di atas disini Anda baru boleh buy Pasang stop loss di bawahnya Dengan target Sampai dengan wilayah target Yang sudah kita gambarkan Yaitu di kisaran 1735 sampai dengan 1742 Ini yang pertama Oke Terus kemudian yang kedua Kalau nantinya Dia breakout di level Psikologi bawah disini ya Ini level psikologi bawah Yaitu 1706.75 Close di bawah Area level 1706.75 Close di bawah ini Baru kita sell Pasang stop loss di atasnya Dengan target Sampai dengan Posisinya Yaitu Di area 1780 Sampai area sini Ini targetnya Saya ganti warna merah ya Oke Nah seperti ini Ya posisinya Gambarannya seperti ini Jadi Pantau dari area Level psikologi ya Yang tadi Jadi Sementara ini Seperti ini ya Sampai nanti kita tunggu Kita balikan dulu ya Time frame 1 jamnya Sampai nanti kita tunggu Apakah dia berhasil Breakout level Psikologi atas Atau level Psikologi bawah Tatatannya disitu aja Ya jadi Itu yang Teman-teman wajib perhatikan Jadi nanti Insya Allah Saya akan update Hasil news Yang nanti Malam akan rilis ya Itu Dan sudah saya Sampaikan juga Di index dollar ya Posisinya ini Untuk update aja Index dollar Sampai dengan saat ini Kondisinya masih kuat Naik ya Sampai kuat naik Kita lihat dulu sebentar Di time frame 1 jamnya Untuk index dollar Nah Dia juga bergerak Terbatas ya Bergerak sideways Ini juga sudah saya jelaskan Tadi di analisa pagi Untuk index dollar Dia harus breakout Di atas wilayah resisten Untuk dia menunjukkan Potensi kekuatannya Tapi sampai pagi tadi Sampai dengan Sesi Eropa Masih bergerak Terbatas Berusaha juga break Di bawah 38,2% Tapi belum berhasil Harapan saya Kalau nantinya ini melemah Posisinya akan mendekati Wilayah low weekly Dan kemudian Dia naik Karena posisinya Dari bawah Sampai dengan ke atas ini Membentuk Struktur naik ya Dari 2 hari Ke belakang Itu Candlenya adalah Impulsive bullish Besar kemungkinan Ini ada dorongan Kuat naik ya Tapi memang Dari news pun Sendiri Hasilnya sih Tidak 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 searah ya Dengan teknikal Saat ini Gitu loh Maksudnya apa Kalau kita perhatikan Sebentar ya NFP disini nih Saya bahas sedikit Yang untuk detail Sudah saya jelaskan ya Di analisa indeks dolar Silahkan ditonton Previousnya 315 Forecastnya turun 250 Ya Nah ini yang menunjukkan Potensi Bahwasannya Ada Pelemahan Indeks dolar ya Angkanya ada turun Di non-farm payrollnya Nah ini yang teman-teman Wajib Perhatikan Tapi di Unumplement rate nya Juga netral Terus kemudian Efek early earning nya Ini juga ada penurunan Artinya Efek early earning Jika nanti Ada penurunan Seperti ini sih Kondisinya akan positif Untuk indeks dolar Jadi 50-50 Perbandingannya Makanya Pergerakan sampai dengan saat ini Tidak ada perubahan Yang cukup signifikan ya Daripada XL USD Masih Kecandungannya adalah Membentuk area konsolidasi Ya tetap Kita perhatikan Dari dua level ini Nanti Mana dulu yang di breakout Jika mana memang Sebelum news itu Keluar Jam 19.30 Ternyata sudah breakout dulu Saya sarankan Ketika mau ambil Buy ya Taking profit nya Jangan terlalu besar ya Contoh anda mendapatkan Posisi Contoh close ya Di atas 1713 Anggap aja Mendapatkan di 14 Atau 15 TP anda Sampai dengan area 1719 Itu udah bagus sekali Ya minimal Sampai situ dulu Jadi jangan terlalu dipaksakan Betul-betul Karena Lebih baik tunggu Sampai nanti News itu Release dulu Karena meskipun News nya nanti Release Itu pun Kadangkala tidak Menjamin posisi Daripada XL USD Sesuai dengan berita Seringkali nanti Akan disambungkan Dengan keputusan The Fed Nanti di bulan November Tanggal 3 Mengenai Kenaikan suku bunga Baik dia nanti Menaikan 75 basis point Atau Menurunkan Di 50 Basis point Kalau dari prediksinya Sampai saat ini Akhir tahun ini Akan ditutup Di 75 basis point Dan XL USD Pasti akan terjadi Pelemahan Next ya Di bulan November Seperti itu gambarannya Oke Jadi mungkin ini Yang bisa saya sampaikan Buat teman-teman Jangan lupa Tonton videonya ya Dari awal Sampai dengan akhir Supaya bisa menerima Apa yang kita sampaikan Dan Jangan lupa Bagikan video ini Channel ini Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa Subcribe Like, Comment Dan bunyikan loncengnya Dan bisa mendapatkan Notifikasi dari Sonofrex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh